Diisukan putus dari Rizky Irmansyah, Nikita Mirzani singgung gak boleh maksa. Kisah asmara Nikita Mirzani dengan Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah kembali jadi sorotan. Bukankah berbahagia, kali ini Nikita Mirzani justru dikabarkan putus dengan Rizky Irmansyah. Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah diketahui juga sudah tidak saling mengikuti di Instagram. Lantas, bendarikah kisah keduanya sudah berakhir? Alih-alih buka suara, Nikita Mirzani curhat soal isi hatinya di sosial media. Let's be myself, tulis Nikita Mirzani. Dalam ugaan tersebut, matan istri dari Litvulantip ini begaku, tak peduli dengan pendapat orang lain dan ingin menjadi diri sendiri. Ibu loli ini bahkan tak mau ambil pusing dengan orang yang berhakiminya. Apapun yang terjadi, siapapun yang menghakimi, selama aku tidak keluar dari porosku, maka biarkan aku tetap menjadi diriku sendiri sambungnya. Perkara orang lain tidak sepaham, biarlah tetap seperti itu. Aku memang membutuhkan opini orang lain, tapi tidak dengan kebencian. Karena tidak ada yang malu menjadi aku selain diriku sendiri imbuhnya. Tak hanya itu, pemain film komik gelapan ini juga belajar untuk tak egois hingga menerima kenyataan. Belajar menerima kenyataan, gak boleh egois, gak boleh baksa. Take care of your mental, pungkasnya. Sebelumnya, isu hubungan mereka kandas semakin terendus saat akun Instagram Rizky Irbansyah sudah tak diikuti oleh Nikita Mirzani. Sementara itu, Rizky Irbansyah juga tak lagi mengikuti Instagram wanita yang disapanya itu. Namun dirinya masih mengunggah istra story walaupun tak berkaitan dengan Nikita. Berbeda dengan Nikita yang menghilang, usah dikabarkan putus. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi Nikita Mirzani terkait hubungannya dengan Rizky Irbansyah. Terima kasih telah menonton!